So, hari ini hari terakhir puasa, besok kita lebaran. Generalnya lagi si Rohat. Ini prajurit-prajurit krocok-krocoknya lagi disuruh. Tadi banyak banget ya gue. Semangat, semangat. Usi kamu bisa. Kalau nggak bisa, bukan usi namanya. Kita merebusin aja dulu si Ati sama jantung. Begini aja capek ya, padahal yang bantuin banyak. Kalau lagi jaman dulu ya emak-emak kita ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, hari ini aku yang masak. Aku akan mencoba masyap. Kalau rendang aku udah beli. Aku udah nggak sanggup. Aku nggak kalau bikin rendang juga, aku udah nggak sanggup mas. Jadi, aku ini bikin. Nanti aku bikin sembel goreng Aki. Ala Mama. Terus ya, Terus Mama minta dibikin semur. Oke. Terus ada opor. Ada rendang. Besok kita akan bikin rawon. Tapi, hari kedua lebaran tuh arah bisa rawon. Yang penting ini dulu. Mau disiap-siapin dulu semuanya. Semoga berhasil. Karena, kadang-kadang yang selalu sekali ya. Bikinan Mama tuh udah paling beda, udah paling enak. Nggak tahu udah nih apakah turun ke anaknya ya. Masakan-masakan lebaran ini. Sama ini nih. Ini juga ada ketupat ketan yang selalu didikin sama Mama. Tapi aku juga nggak tahu berhasil apa nggak. Ya guys, ya kita coba saja. Semoga berhasil. Kalau nggak berhasil ya dimakan aja. Dienak-enakin ya. Ini dicampulinnya sama jantung, nggak mati. Ini nanti kamu rebus. Habis rebus di blender. Kita ketupat ketan beli. Eh, ketupat biasa beli. Tapi ketupat ketan bikin. Adiki, tambahin lagi. Beli ketupat ketannya satu ikat lagi ya. Iya, mbak. Atau dua ikat deh. Nggak apa-apa dia, dua ikat aja. Dua ikat, ya. Iya, iya. Soalnya disini yang malah banyak makan malah ketupat ketan. Siara minta rawon lagi, geng. Bagaimana ini banyak banget. Terus tapi aku udah bilang aja rawonan sama Raja lah habis lembaran. Raja juga mau ke Malang kan. Harusnya. Karena di Malang banyak, nggak mau. Mau dibikinin rawon sama Mama. Oke, anak-anak banyak seleranya masing-masing. Kalau LSEka udah pasti mintanya opor. Jadi ketupat ketan ini yang paling khas selalu ada di rumah kita kalau lagi lebaran. Kalau di rumah orang-orang kan selalu adanya ketupat nasi biasa. Nah, di situ selalu ada kotetan. Ketupat nasinya malah nggak terlalu laku. Kalau orang sekarang masih suka nampah nggak sih? Masih ya? Nampah itu ya. Dulu kan aku masih yang di-rekes-rekes-rekes kuprak gitu Masih ya? Ketupat-rekes-rekes gitu Masih ya? Oh. Dulu kan tuh ada kutunya. Ya, namanya zaman dulu, Ma, ya. Ini kita rendam dulu. Kita kasih sedikit garam. Eh. Nanti isiin garam ya, Ma. Udah direndam ini sekitar 1 jaman. Nanti kalau ini udah direndam, kita saring. Terus nanti kita isiin ininya. Abis isiin, baru kita direndam lagi. Di rebusnya tuh sama santan lagi. Banyak lagi santannya. Jadi rata-rata itu bener-bener gurih. Kita ada satu bantuan lagi. Mbak belum dateng. Nanti Mbak abis ini mau ngerebus. Ngerebusin cabai. Terus motong-motongin kentang. Direndam lagi. Aku mandi dulu ya, geng. Kayaknya masak, Udah mandi tuh kurang ahoy gitu. Udah mandi, geng. Ada bedanya nggak pada mandi, Mbak Blo? Wuluh jerawatan kacau. Nah sini guys, tuh masternya guys. Masternya lagi istirohat dulu. Masternya lagi flu. Lagi nggak enak badan. Masternya cuma nuntun doang. Begini, begini, begini. Iya. Umi udah bisa berdiri sendiri guys. Tuh dia tuh. Tuh, harus makan. Nih guys, doain Umi guys ya. Mau makan apa? Nanti siapin. Mau makan apa? Nanti siapin. Yang disini kayak restoran. Yang ini kayak sop iga. Mau, Kak? Sop iga. Nanti cari sop iga yang paling endul. Iya, oke. Nggak, kata mama nggak enakan bikin sendiri tuh. Generalnya lagi sirohat. Ini prajurit-prajurit kroco-kroco-nya lagi disuruh. Jadi kalau seneng goreng hati, kata mama tuh cewek merah keriting, bawang merah, bawang putih. Kemiri. Kemirinya tuh digoreng dulu, kata mama. Digongseng. Terus ini sekarang, yang di presto kan jantung hati bla 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 itu di presto. Terus digoreng asal. Ntar tunggu hatinya datang dulu deh, gengs ya. Nah, jadi kalau opor itu, kata mama, biar nggak basi, itu ditumis dulu kan. Nanti bes udah setengah matang, masukin kukas. Jadi besok pagi-pagi baru dimasukin santan. Biar awet. Coba kita tanya kalau rendang. Resep di arahnya mamanya. Ini sekalian sini. Ma nyatot aja buat resep rendang. Jadi, Neng, kalau aku bikin rendang, apa ini kan rendang udah beli. Resep rendang, Umi. Ntar. Bajah, Mak, kalau rendang, Mak? Cabe merah. Cabe merah. Karena kita nggak bikin ek beli, jadi ntar ini buat totonya. Kalau resep ada buntut. Nunggu terendang, belum benang. Ntar aja kita bikin. Ya. Apa? Mau nulis? Nulis. Hai, guys. Hai, guys. Dih, 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 kaki. Kayak GM. Dih, dih, dih. Kayak GM. Kertas. Mana tadi, kalau nggak ada yang tadi. Overacting. Ntar ya, diambilin ya kertas sama pulpen ya. Sudah, tulis A, B. Sudah, mau masak lagi. Resep empal. Dih, empal atau hase dalem. Dih, empal atau hase dalem. Dalem, terus diapain? Bumbunya. Bumbu? Bumbu. Kemiri. Oh, kemiri selalu ada ya. Bumbu, lecek-lecek. Udah goreng? Udah. Ada sih itu. Pak, langsung bikin aja. Bumbu, lecek-lecek. Udah goreng-goreng kentang. Yang penting nanti udah jadi semua dulu. Kita jadi masak langsung sekaligus gitu. Karena tadi ada daging apa, aku nggak tahu. Kayaknya sih sengkel. Entah kita bikin kumis daging aja deh. Buat buka puasa. Ya, suhu gitu cukup emang. Cukup, cukup, cukup. Yalah kan ada kupat nasi kan. Nah, ini langsung dimasukin. Udah, udah dibuang. Udah, udah dibuang. Kurang lempik ya, Nia. Tapi kalau kebanyakan jadi keras ya, Nia. Nah, ini begini nih. Nanti aku coba contoh ke Mbak Herina. Jadi, selain sini lah. Jadi, kalau ininya masih ada, aku suruh beli lagi. Ini sudah banyak. Ini sudah berapa tahun nih? 60. Cukup lah. Jadi, nanti abis itu blenderin itu. Memiri. Ambil pengorengan satu lagi yang kecil. Habis itu kita, ini dia. Ini mau cuci dulu si Ati. Lidah sama jantung. Habis itu kita presto. Ini buat empal. Empal lidah sama daging. Tapi banyak banget ya lo. Semangat. Semangat. Usik kamu bisa. Kalau nggak bisa, bukan isi namanya. Karena prestoannya cuma ada dua, jadi ini yang buat temur, diitu aja dulu. Direbus. Nanti kalau udah prestoannya udah ada yang matang, nanti baru di presto juga bisa. Ini rebus aja dulu. Nanti aja potongnya. Ini buat buka puasa, guys. Buat buka puasa, guys. Kita bikin ongseng aja ntar. Ongseng daging. Sebagian di ongseng, sebagian lagi ntar si bocah pake ini aja, Pak. Yang manis. Biar bocah bisa makan. Oke, kita sekarang pengen bikin tunggunya opor dulu. Jadi nanti opornya ini dibikin setengah matang aja, nanti makin kulkas. Ini kita rebus dulu ayamnya tanpa santan ya, geng. Sampai mulecak, mulecak. Berkali-kali, guys. Berkali-kali. Kita mau rebusin aja dulu. Si Ati sama jantung. Begini aja capek ya. Padahal yang bantuin banyak. Kita lagi jaman dulu ya, emak-emak kita ya. Masak apa-apa sendiri. Kita mau ada beruntung, guys. Biar lagi. Karena kita rebus buat nanti goreng hati. Ntar, jadi besok tinggal aku kasih santan. Jadi opor udah beres di... Ya, pokoknya udah beres diungkap. Udah, nanti harus kukas. Sekarang semut tinggal aku bumbuin. Udah di preso juga. Empal juga udah, tinggal bumbuin doang. Nah. Gila. Sama minta shot. Aman, mbak. Nah, udah. Cobain lu ntar itu oporan garamnya, enggak? Kiriman. Hah? Enggak berasa apa-apa. Soalnya Himalaya. Kalau Himalaya kan enggak itu. Enggak asyik. Udah diusah kelas banget. Oh, ini, ntar. Itu aja deh. Langsung di preso ntar sama bumbu-bumbunya. Wah, masih keras banget. Kagak berhasil. Ntar masih keras. Ntar aja ya. Sekarang, kita mau bikin pumis daging buat rupa puasa hari ini. Ini dagingnya udah mateng, jadi kita tinggal ong sheng, ong sheng, ong sheng. Ini kita masak hari ini. Banyak banget, geng. Macau! Nah, kalau udah beres semua baru gue remping ya. Mari-mana, nanti mau ngecobain ya. Terkurang akan seter mah. Ya, 2 jam. Ntar mau sampai mecep-mecep. Udah buka puasa, terus pumis daging udah kelar. Opor udah kelar. Abis ini preso-presoan kelar, kita pumis-in lagi, bumbuin lagi, kita kelar juga. Wah! Kelar cepet, guys. Terang apa? Terang apa? Udah, Mama. Yakin? Yaudah. Ini suara apa? Kuahnya Mama. Udah asin? Ini kuahnya Mama coba. Mama jangan terlalu asin ya. Iya. Cepat ada bumbu. Udah boleh asin, Mama. Asin banget lah. Asinnya dikit. Asinnya? Iya. Masa? Aku gak yakin. Bener. Oke, Mbak. Nanti ini kan di... Langkuas, Mbak, tadi. Iya, itu diparut. Abis diparut, aku minta tolong ini. Ini yang buat... Nanti ini dikeprek. Di talenang. Iya. Dikeprek-keprek itu buat ngepal. Kuahnya jangan dibuang dulu. Yang ini, ya. Jadi pindah dulu ke situ. Karena ini aku mau pake buat semur. Iya. Ya, kalo kagal ada bantuan. Ngerah. Kita mau bikin semur, Geng. Nanti semurnya langsung di-fresto. Bawang putih. Semur ini permintaan Mama yang lagi gak enak badan. Mbak Hermina, cobain dulu dong nih. Baru mau kututup abis ini. Ini buat semur. Kurang asin. Kurang asin. Oke. Mbak Hermina, cobain lagi. Iya, lu cobain lagi dulu. Pakai sendok. Iya, Mbak. Tapi bisa dibagi-bagi mana makan dulu lah. Bagi kok. Iya, mantah. Sakit loh. Udah ada rasa asinnya belum. Gorengnya. Ini siapa, Teva? Iya, mbak. Udah kong, mbak. Udah kasar. Ini kita Aron. Sekarang kita mau bikin sambal goreng hati. Bumi-nya agak benar-benar mateng banget. Kadang-kadang aku kalau mau goreng hati, udah gak enak kalau anggung. Kalau belum mateng. Ini gak enak banget. Saya minat, aku cobain lagi ya. Ini. Nih, cobain asinnya apa? Udah masih lango apa enggak? Iya. Sudah enak banget. Masih lango apa enggak? Enggak apa, mbak. Ini masukin apa? Ngobone Nentang. Nanti. Jadi lebaran kita, bu. Mbak Hermina yang luar muanya, mbak. Nah. Mbak Hermina yang luar muanya dulu. Iya. Udah, kong, mbak. Pas. Udah pas. Oke, ini udah diberes. Nanti kalau kurang-kurang garam apa segala macin bisa sul ntar sore kalau udah buka. Sekarang tinggal ini. Udah kan? Ini udah opor udah. Ini tinggal enak ini sama semur juga udah. Wah. Tuh, dua, tiga. Oh, tinggal ketupat ketat. Belum berhasil. Semoga gak berhasil. Lepas kan ya. Udah ntar gue sore ini bikin bukaannya itu sama tempe di bumbin kayak biasa. Tapi dipotong tipe-tipe. Udah, tinggal nunggu ini. Ngerasa. Kelar. Yeay, cepat kita. Kandil loh, kita. Mbak Hermina, cobain lagi ambil mangkok deh, mbak. Sekalian pakai nasi. Pengakuannya kurang apa. Kurang kacak, kurang garam. Kurang garam. Sedikit lagi belum? Udah, mbak. Udah? Ini nampok juga? Udah, tadi nampok kok. Oke, kita matikan. Udah, semur emang. Eh, emang lagi. Semurnya amin. Ini juga udah beres. Apa yang belum beres? Tinggal ke spot dulu kan. Yang lain udah kan? Udah, tinggal ketukkan aja. Oh, gorengin emping abis ini. Ingat, emping bukan pucat. Kuning. Abis udah jadi, di aburin itu dikit. Aburin garam dikit. Nanti sore udah, gak usah masang apa lagi. Gino goreng susang sama tempe aja. Nanti anak-anak kan ada ayam misal mau goreng. Ada udang juga sih tinggal goreng. Dan aku mau lonjoram di situ ya. Kalau ada apa-apa tinggal panggil aku di situ ya. Di bangku ya. Ijah. Ijahnya. Gempor, Syai. Aduh, capek Syai. Udah, aduh enaknya. Aduh, jatuh. Oke guys. Bentar ya guys. 15 menit. Lonjoran dulu. Abis itu udah. Lanjut lagi. Dari semua ketamnya juga aman. Nanti kita coba rasanya kayak gimana. Tadi kan pasannya pakai rasanya si lidahnya Mbak Hermina. Nanti kita coba oke geng. Alhamdulillah. Perjuangan hari ini kelar. Berarti bolong 6 hari. Aku mau nyobain lo satu persatu guys. Bersambung. Lihat ya. Hmm. Hmm. mirip pak asli kacau resep mama tuh ini opor opornya cuma ini tadi kentelan karena ini kan yang cuman dadakan-dadakan doang kalau biasanya bikin lebih encar si ayam yang diungkep kasih santan itu mantan tadi harus pakai air aku cuman jatahkan selain enak lagi pak gawat nih aku ini dia nih daging, daging tumis gawat kak oke pokoknya semua hari ini masakan berhasil daging semua, eh aku belum nyobain itu, belum nyobain apa? humor, wak humor ya bentar ya mau nyobain bentar ya ampun ini apa ya belum mantap hmm berhasil bergoreng boleh, nanti aku tambahin dulu mah aku tambahin apa, mama coba ini dulu, mama cobain apa semur, semur kurang apa semur, semur mantap mantep cuy masternya bilang mantep aman geng oke berarti semua aman berhasil, hari ini pokoknya semua masakan made in usi suli setiawati dan parang bamba berhasil yeay pokoknya beres, tinggal kita lebaran selamat selamat idul fitri, mohon maaf ledan batin ya kita ketemu besok di hari lebaran kalau selama setahun ini banyak salah-salahnya mohon maaf namanya juga manusia biasa ya gengs ya selamat berlebaran, selamat bertemu dengan keluarga tercinta, selamat mudik kita jaga kesehatan balik ke kampung sehat, balik ke Jakarta juga sehat daaaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati